Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada Baiknya menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan Dan juga di website kami di radiokesehatan.kemkes.gu.id Sobat sehat dan healthy semua calon jemaah haji yang melakukan ibadah haji ke tanah suci Wajib mendapatkan vaksin meningitis Jadi vaksinasi ini itu juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan keamanan jemaah haji Serta mencegah penyebaran penyakit Memangnya seberapa penting sih vaksin meningitis ini hingga diwajibkan kepada seluruh jemaah haji Nah siang menjelang sore ya hari ini kita akan membahas topik jemaah haji wajib vaksin meningitis Bersama narasumber kita sudah ada dokter Dirga Saktirambe Master of Science Specialist Penyakit Dalam Selamat Siang dokter saya bingung siang atau sore ya ini dok gimana kabarnya Selamat sore Mbak Yuri Sobat Sehat Assalamualaikum kabar baik Alhamdulillah Waalaikumsalam Alhamdulillah dan semoga sobat saya di rumah juga dengan keadaan yang baik ya Nah dok kita hari ini membahas vaksin meningitis nih yang mungkin jadi pertanyaan bagi jemaah haji Kenapa sih saya perlu vaksin ini gitu Tapi sebelum itu saya mau ingetin dulu ke sobat sehat ya Bagi yang punya pertanyaan terkait topik hari ini bisa banget langsung tulis aja di kolom komentar Atau SMS WA langsung di nomor 0821-3636-2018 Nah dok berkaitan dengan tema kali ini dok Tentang vaksin meningitis Jadi memangnya semengerikan apa sih dok meningitis ini Sampai vaksin meningitisnya jadi hal yang penting bagi para calon jemaah haji Mungkin dari situ dok dijelaskan terlebih dahulu Jadi sebenarnya bahasan tentang meningitis ini sudah cukup familiar ya di masyarakat kita ya Terutama untuk jemaah haji di umroh Walaupun kadang-kadang nyebutnya belibet ya meningitis Agak sulit tapi meningitis itu bahaya Kenapa? Karena dia itu radang pada selaput otak Jadi apapun kalau ada proses penyakit gangguan pada otak Tentu taruhannya adalah fatal atau nyawa Itu kenapa penting banget Oke nah gitu Sobat Zed Itu kenapa penting banget Karena dia melibatkan salah satu organ yang sangat vital bagi tubuh kita Yaitu di otak kita Jadi apabila ada satu kesalahan aja nih Karena saat penyakit ini Nah itu bisa berakibat fatal Untuk penyebab dari penyakit ini tuh Kalau saya dilihat dari beberapa article tuh kan Karena entah itu bakteri ataupun virus dok Dan kalau kita udah bicara bakteri atau virus biasanya ada kemungkinan Akan penularan gitu Nah seberapa rentang nih dok penyakit meningitis ini bisa menular ke orang lain Dan apakah sakit meningitis itu bisa disembuhkan Oke kalau saya boleh ulangi sedikit ya Jadi kita punya di kepala kita ada otak Nah otak itu dilindungi ya oleh semacam selaput namanya meningens Nah baru di atas selaput itu ada tengkorak Nah radang pada selaput otak itu disebut meningitis Itu satu ya Yang kedua meningitis itu penyebabnya banyak Betul Mbak Yuki ya Tadi ada bakteri, ada virus, bisa karena tuberkulosis gitu Nah pada konteks haji ini Itu meningitisnya karena bakteri Ya jadi spesifik sekali kumannya disebut sebagai Neisseria meningitis Nah gimana cara penularannya Sebagaimana halnya penyakit infeksi saluran nafas Dia ditularkan melalui droplet Jadi kalau kita ngomong ya Bersin, bicara, batuk Nah itu semua bisa menularkan kepada jemaah haji kita Itu Oke jadi cukup bahaya nih sobat sehat ya Dan healthy semua Kalau mau jemaah haji ini ya Kan pasti menyiapkan ini tuh lama gitu ya Lama banget persiapannya Jangan sampai ketika hari H berangkat Eh ternyata sakit Jadi ya perlunya vaksinasi ini Dan sebenarnya siapa aja sih dok yang direkomendasikan Mendapatkan vaksin meningitis ini Apakah cuma calon jemaah haji saja Atau ada target lain gitu Jawabannya semua calon jemaah haji ya Nah kenapa demikian Nah sebetulnya sobat sehat ya Jadi kuman atau bakteri neseria tadi itu Di Indonesia dia tidak ada Atau tidak endemik gitu Tapi bayangin deh Ini kan kalau haji jemaah seluruh dunia berkumpul Dari Indonesia, Asia, Afrika semua Dalam waktu yang cukup panjangnya sebulan lebih Nah disana kita akan berinteraksi dengan jemaah-jemaah Termasuk dari jemaah negara-negara Yang dikenal punya kasus meningitis banyak Ya jadi ada beberapa negara tuh Di Afrika terutama yang kasus meningitisnya banyak sekali Nah itu dikhawatirkan menularkan jemaah lain Dan ini bukan cuman khawatiran Ini udah terjadi Sudah berkali-kali terjadi Jadi bawa pulang oleh-oleh gitu ya Tadinya sehat, ketularan Kemudian habis itu Di daerah asalnya Negara asalnya termasuk Indonesia Jadi sakit meningitis ya Nah kenapa harus ke semua jemaah Karena siapapun rentan tertular Mau dia tadinya sehat ya Apalagi jemaah yang di risiko tinggi ya Yang udah lansia Yang punya penyakit ini itu segala macem Tentu ini lebih rentan gitu Sehingga mereka harus dilindungi ya Dan saya ingin mengajak bahwa Vaksinasi ini termasuk meningitis Jangan dilihat sebagai kewajiban gitu Jadi jangan Aduh saya kalau bisa gak vaksin Gak mau deh Mau langsung berangkat aja Bukan Jadi kita vaksinasi itu bukan karena kewajiban Tetapi kita pahami ini sebagai Untuk melindungi kesehatan kita Dan tadi ketika bicara meningitis Taruhannya adalah nyawa gitu Karena melibatkan otak Nah itu Sobat sehat ya Jadi untuk semua jemaah haji Berarti tidak terbatas usia ya dok Karena kalau vaksin covid kemarin kan Ada beberapa usia-usia yang Oke tidak perlu nih di vaksin Tapi kalau vaksin meningitis ini Berarti semua rentang usia dok Betul Semua orang dewasa ya Calon jemaah haji kan hampir pasti dewasa Jadi apa namanya Harus diberikan kepada semua Tanpa terkecuali Memang ada beberapa kelompok ya Atau orang dengan penyakit tertentu Yang tidak bisa diberikan vaksinnya Tetapi ini betul-betul harus berdasarkan penilaian dokter Dan sebetulnya Sayang atau khawatir banget gitu ya Kalau sampai tidak bisa divaksinasi Jadi bagi para calon jemaah Yang sudah divaksinasi Atau rencana vaksinasi Alhamdulillah ya Insya Allah nanti Hajinya lancar Dan kita mesti sadar ya Jadi haji itu kan melelahkan ya Capek loh ya Jadi memang butuh persiapan Selain secara agama Pengertawa segala macem Secara fisik kan mesti kuat Itu melelahkan sekali Jadi mau yang tadinya dewasa muda sehat Sampai di sana Namanya kita capek Kita bisa aja kena sakit segala macem Ya itulah makanya Vaksinasinya untuk semua Vaksinasi untuk semua Tidak terbatas usia nih Sobat sehat Nah tapi dok tadi kan disampaikan Bahwasannya ada Kelompok-kelompok tertentu Yang memang Mungkin dipertimbangkan lagi nih Untuk mendapatkan vaksinasi ini Kalau boleh tahu Kebanyakan tuh karena apa Apakah ada comorbid kah Atau bagaimana dok Sebetulnya Mereka yang tidak bisa vaksinasi ini Yang tadi saya bilang ya Betul Salah satunya karena comorbid Biasanya sih Tidak akan mendapatkan juga Izin kesehatan Untuk berangkat haji Kan orang kalau mau berangkat Kan jemah Harus lulus tes kesehatan Biasanya dengan sendirinya Kalau tidak layak vaksinasi Biasanya juga tidak layak Kesehatannya untuk berangkat Kecuali nih Ada orang yang alergi Terhadap vaksin ini Jadi misalkan dia dewasa Masih muda sehat Tapi dulu mungkin dia pernah umroh Dia vaksin meningitis Terus waktu itu Alergi Maka memang kepada Orang ini Kepada jemaah ini Memang tidak bisa diberikan Tapi jumlahnya Amat sangat Sedikit sekali gitu ya Jadi paling beberapa orang gitu Jadi secara umum Harusnya semua Calon jemaah itu Harus divaksinasi Oke itu Jadi hampir Mihil nih kayaknya Yang tidak bisa divaksinasi Hanya kondisi-kondisi tertentu saja gitu Kemudian untuk prosedurnya sendiri dok Dari pemberian vaksin meningitis Terhadap calon jemaah haji ini Seperti apa Dan apakah vaksinasi ini tuh Berlaku seumur hidup Atau harus ada pengulangan lagi Karena memang sudah menjadi Ketentuan atau kewajiban Dari pemerintah Saudi Arabia ya Jadi memang Ini kan vaksinasi meningitis Menjadi bagian dari Persyaratan jemaah haji Indonesia Jadi udah pasti tuh Bersama dengan tes kesehatan Segala macam Pasti akan divaksinasi ya Sesuai dengan jadwal Dan lokasi masing-masing Ada yang dipusus mas Ada yang di rumah sakit ya Dan itu sudah ditunjuk Dan diatur oleh pemerintah Baik ke Menkes Maupun dinas kesehatan Di daerah-daerah Jadi sebenarnya persiapannya Gak ada apa-apa ya Tidak perlu persiapan khusus Selama hari itu Anda sehat ya Dalam artian Gak demam Gak lagi dirawat di rumah sakit Boleh vaksin ya Jadi jangan kayak Pak saya tadi malam Kurang tidur sedikit nih Nonton bola Tadi malam ada bola ya Indonesia ya Jadi gak bisa vaksin gak Gak demikian ya Jadi yang dimaksud tuh Sehat secara umum Yang penting Tidak sedang dirawat Tidak sedang sakit takut Maka itu layak Untuk vaksinasi Gitu Oke Jadi itu Gak ada persiapan khusus Sebenarnya ya Sobat sehat ya Jadi jangan dijadikan Alasan apapun itu Kegiatannya ya Ataupun Kemarin habis makan ini Kayaknya gak boleh deh Gak ya Gak ada persiapan khusus Kemudian Tadi dok Apakah vaksin ini tuh Perlu pengulangan Kayak kemarin Covid-19 kan perlu tuh Ada beberapa kali dosis Kalau Bendingitisnya sendiri gimana? Jadi ada memang Beberapa merek Vaksin meningitis Yang tersedia di Indonesia Tetapi untuk Musim haji Kali ini Pemerintah Kemenkes itu Sudah menetapkan Satu merek gitu Biar seragam Nah yang kita gunakan ini Masa berlakunya Adalah dua tahun Dua tahun Oke Dan itu semua tercatat ya Nah jadi misalkan Jadi ini Jemaah haji tahun ini kan Sudah divaksinasi Terus misalkan Tahun depan Alhamdulillah Ini bisa umroh 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 kan vaksin meningitis juga Maka tahun depan Dia tidak perlu Vaksin meningitis lagi Karena tadi Masa proteksinya Dua tahun Gitu Oh berarti Tapi kalau lebih dari Dua tahun itu Dia perlu Mulang Iya Betul Oke Itu Sobat sehat ya Tapi kalau prosedurnya Dia tuh sama ya Kayak suntik vaksin Biasa di lengan Sama Betul Kayak vaksin Covid ya Di lengan Di otot ya Dan cepat sekali Prosesnya Oke Jadi kayaknya Kalau kemarin Udah pada vaksin Covid Nggak ada alasan Buat takut suntik lagi ya Karena ya Sama aja Gitu Kemudian dokter dirga Seberapa ampuh sih Sebenarnya Vaksin meningitis ini Bisa memberikan Perlindungan terhadap Seseorang Terhadap Meningitis itu sendiri Gitu Dan apakah Perlu ada upaya lain nih Untuk menguatkan Perlindungan tersebut Oke Vaksin meningitis ini Sudah tersedia Sejak lama Sudah puluhan tahun ya Bukan vaksin yang baru gitu Tapi memang Biasanya Ramai diperbincangkan Ketika musim haji Atau umroh Jadi Vaksin ini terbukti Aman dan efektif Dan ingat loh Yang divaksin Bukan hanya Jemaah Indonesia Ya Ini kan ketentuan Dari pemerintah Saudi Artinya Semua Jemaah seluruh dunia Sekian juta orang itu Ya Divaksinasi Dengan vaksin Yang jenis Atau mereknya Kurang lebih kan sama ya Kurang lebih bisa Satu sampai lima merk Di seluruh dunia gitu Jadi kita tidak perlu Meragukan soal Keamanan dan efektivitasnya Ya biasa Paling Habis disuntik Pengangannya Pegel-pegel sedikit ya Nanti malam Sumang-sumang sedikit Itu biasa Itu tanda bahwa Vaksinnya bekerja Cukup banyak minum Istirahat Kalau demamnya di atas 38 Boleh minum Paracetamol Udah Nanti itu akan hilang Dalam 1-2 hari Jadi tidak perlu Dikhawatirkan Itu tadi pertanyaan Yang pertama Yang kedua Apa tadi mbak? Aku lupa maaf Perlu upaya lain Nggak dok Untuk melindungi Jadi Vaksin adalah Salah satu Upaya pencegahan Yang paling penting Tetapi bukan Satu-satunya Jadi jangan karena Ah udah Sudah vaksin nih Udah Udah kebal Sama semuanya Tidak Ingat bahwa Vaksin meningitis ini Hanya melindungi Tadi spesifik Penyakit meningitis Karena kuman Bakteri yang namanya Neisseria meningitis Masih ada Kuman lain Virus lain Bakteri lain Yang bisa kita kena Selama kita haji Oleh karena itu Satu Sebisa mungkin Memang menjaga Ketahanan fisik Daya tahan tubuh Walaupun saya bilang Haji itu capek Kalau nggak capek Aneh Pasti capek banget Udah Inilah Apalagi Pak Jamaah yang lansia Risiko tinggi Yang kedua Kalau saya Tetap ya Menggunakan masker Itu penting sekali Walaupun pandemi Udah selesai Sebisa mungkin Apalagi Kalau di saat-saat Yang sangat ramai Itu Menggunakan masker Walaupun mungkin Pengap segala macam Bisa dipertimbangkan Mungkin boleh aja Buka tutup ya Jadi maskernya Kita pakai Di leher Di tali Begitu Kayak ketemu orang banyak Kita naikin dulu Nanti kalau lagi sepi Sendirian Kita bisa turunkan lagi Supaya tidak Tidak pengap Terus kemudian Mengkonsumsi Makanan Minuman yang bergizi Tetap Lalu kalau punya Obat-obatan rutin Sakit ini Sakit itu Semua dibawa Karena dengan Minum obat tadi Penyakitnya terkontrol Itu daya tahan tubuh Juga lebih terjaga Nah ini adalah Ikhtiar-ikhtiar kita Supaya disana Tetap sehat Proses hajinya lancar Dari awal sampai akhir Amin Emang perlu Banyak ikhtiar ya Supaya sehat Jadi Nggak hanya dari Vaksinasi saja Tapi juga Dari bagaimana Kita tetap Menjaga pola hidup Dengan bersih Sehat Dan juga Aktivitas fisik Dan sebagainya Juga tetap perlu Dilakukan Untuk mencegah Apa ya Agar imunitas kita Terbentuk gitu loh Jadi tidak hanya Dari vaksin saja Nah dok apabila Seseorang itu Sudah mendapatkan Vaksinasi meningitis Ini sendiri ya dok Ada nggak sih dok Kayak Nanti pasca Penyuntikan ini Nggak boleh kayak gini Ada pantangan-pantangannya Gitu nggak sih dok Kalau vaksin meningitis Tidak ada ya Ada yang bilang Nggak boleh mandi Nggak boleh berenang Nggak boleh olahraga Nggak boleh apa Boleh ya Ada yang bilang Harus minum kelapa Apa Tidak Jadi setelah vaksinasi Kita bisa beraktifitas Seperti biasa Tidak perlu ada Hal yang istimewa pun Tidak ada Oh itu Sobat sehat Jadi Jangan bercah mitos-mitos ya Karena setelah vaksin Ya udah bisa Melakukan aktivitas Seperti biasa Nggak ada Harus ini Harus itu Kemudian dok Ini ada pertanyaan nih Dari Sobat Sehat Ada dari Eca Jakarta Selamat siang dok Suami saya tuh Sering mengeluh sakit kepala Dan silau pada sinar Saya takut Suami saya terkena meningitis dok Karena ada riwayat keluarga Yang mengalami meningitis Apakah tes darah Bisa melihat potensi Terkena meningitis Atau tidak Dan pemeriksaan apa aja nih Yang diperlukan Untuk mendeteksi meningitis dok Terima kasih Kapan sih kita menduga Seseorang itu Kena meningitis ya Jadi ingat Tadi kan lokasinya Di kepala ya Di selaput otak Jadi biasanya Nomor satu Dia sakit kepala hebat Sakit kepala banget Dari kasih obat Apa segala macam Tidak Tidak berkurang Terus dia demam Terus tadi tubis satu Nggak ada tahan Lihat cahaya Nah itu Kalau berobat Dokter biasanya kan Bertanya kan Ada nggak riwayat Perjalanan ke luar negeri Atau ini habis umroh Ini habis haji Nah pasti dokter akan mikir Ini hati-hati Mungkin bisa jadi meningitis ya Terus nanti ada pemeriksaan Namanya pemeriksaan Kaku kuruk Dan segala macam Tetapi Menegakkan Atau memastikan Diagnosisnya Itu Ada beberapa cara ya Satu Dengan cek darah Betul Yang kedua Kadang dokter Perlu melakukan CT scan Atau MRI kepala Tetapi yang paling definitif Atau yang paling pasti Itu ketika diperiksa Cairan Sum-sum tulang belakangnya Nanti kalau ketemu Hukumannya Oh ini meningitis Itu Nah tapi kalau pasiennya Tidak pernah Keluar negeri Tidak pernah Bukan dari Pulang dari haji Atau umroh Kita memikirkan Meningitis Karena penyebab lain Tadi di Indonesia Paling sering Karena tuberkulosis Contohnya Oh oke Itu dia Kak Ece ya Semoga terjawab Pertanyaannya Kemudian ada lagi nih dok Dari Tangerang Ada Kak Harmin Dokter orang yang Diagnosis Menderita penyakit Meningitis itu Apakah bisa sembuh dok Dan berapa lama nih Proses penyembuhannya Bakal kumat lagi gak dok Katanya kayak gitu Betul ya Jadi Apa namanya Bahannya Meningitis ini Kalau terlambat Diobati Ditangani Maka bisa fatal Dan seringnya begitu tuh Karena kan biasa Udah sakit kepala Berhari-hari Baru ke dokter Nah jadi Apakah bisa sembuh Bisa Kalau Dia cepat berobat Dan cepat ditangani Tetapi juga Tidak sedikit Yang sampai meninggal Dan sebagian Walaupun sembuh Ada sequela Atau gejala sisa Kayak orang habis stroke Jadi kan Kan kena ke otak nih ya Jadi Mungkin dia sembuh Maksudnya dia Bertahan hidup Tapi setelah itu Dia pelo Atau ada kelemahan Tubuh sebelah kiri Atau sebelah kanan Nah itu yang tidak kita inginkan Nah itu yang tidak kita inginkan ya Dan khasnya meningitis ini Karena Neseria tadi Karena kuman yang Jamah haji Itu perburukannya cepat sekali Pasiennya Jadi hari ini dia masih sadar Besok dia agak lemas Nanti lusa dia Bisa sampai meninggal Gitu ya Jadi betul-betul berpacu Dengan waktu Supaya kita bisa segera Mengobati Itu Nah itu Kak Dewi ya Kemudian Kak Harmin Dari Tangerang Ada yang Ada yang masuk lagi Karena dok ini ya Ada Kak Dewi Dari Cilegon Selamat sore dok Saya mau tanya Bagaimana Gejala meningitis Pada bayi Berusia 4 sampai 6 bulan Kayaknya ini emang Agak berbeda ya Dengan topik Tapi Mungkin bisa Dijawab sedikit dok Dan bagaimana Cara mengobatinya dok Apakah berbahaya Jika Kita sebagai orang tua Terlambat mengetahui Gejala meningitis Pada bayi Oke Ini pertanyaannya Pada bayi Kalau bayi kan Pasti gak bisa Menyampaikan keluhan Yang gak bisa ngomong Jadi Dia pasti demam Kemudian Gak mau Asi ya Gak mau Neneng Gak mau Menyusu Gak mau Makan mungkin Kemudian Pasti cenderung Tidur terus Lemes banget Nah itu harus dibawa Ketentu-tentu Ke rumah sakit Dan Tadi betul Telat sedikit Mengobatinya Terlambat Maka risikonya Adalah Meninggal Nyawa Gitu Oke Itu untuk Kak Dewi Dari Cilegon Semoga terjawab Jadi memang Bahaya banget Dan harus Diperiksakan Sampai mendapatkan Penanganan Langsung Dari Para tenaga medis Mungkin sebelum Diakhiri dok Kita udah Bicara banyak Tapi saya Penasaran sih dok Untuk Vaksinasi Meningitis Sendiri ini Itu seberapa Efektif sih dok Untuk Mencegah Seseorang itu Terkenam Meningitis Ya Jadi kan ini Vaksinnya udah lama ya Udah puluhan tahun Kita gunakan Dan dia terbukti Alhamdulillah Dari tahun ke tahun Jamaah haji kita Kan juga Hampir gak ada Atau sedikit banget lah Yang terkena Meningitis ini Ketika pulang Itu menunjukkan Bahwa vaksin ini Sangat efektif Nah kalau ditanya Dibandingkan nih Ada jamaah Misalkan yang Tidak vaksinasi Dan jamaah Yang vaksinasi Maka tentu Risikonya Yang tidak vaksinasi Itu besar sekali Ya Besar sekali Karena kita disana kan Ketemu dengan Sekitu banyak orang Jadi berisiko Sangat tinggi ya Jadi Ayo Segera vaksinasi Nah Ayo segera vaksinasi Tapi kalau yang tadi dok Yang kayak alergi tadi Terus gimana Ya Ada alternatifnya ya Jadi Setelah diadakan penelitian Mereka yang Tidak bisa vaksinasi Karena alasan apapun Akhirnya kita berikan Obat minum Antibiotik Kita sebut sebagai Profilaksis Tetapi ingat Ini Efektifitasnya Lebih Rendah Daripada vaksinasi Jadi ini kan darurat ya Daripada dia tidak ada Perlindungan sama sekali Kita harus berikan dia Proteksi gitu Tapi Bukan berarti Ya udah Saya minum obat aja lah Nggak usah vaksin Karena itu sebenarnya tidak menggantikan Tetap vaksinasi itu yang paling utama Itu paling penting Itu sobat sehat ya Jadi Jangan mentang-mentang Ada obat terus Yaudah lah saya obat aja Nggak ya Jadi vaksinasi tetap yang terbaik Pilihan yang terbaik Kalau ada Kalau bisa vaksin ya Alhamdulillah dong Malahan karena itu bisa memberikan Perlindungan yang lebih prima Nah Saya penasaran juga Kalau dia udah terkena meningitis nih Ya wawul-wawalam ya Terkena meningitis Itu Apakah perlu isolasi dok Oke Jadi kalau Biasanya Kalau Sebetulnya saya juga pernah ya Satu dua kali Menangani pasien yang Terduga ya Meningitis Walaupun akhirnya Ternyata bukan ya Memang kita taruh di ruang isolasi Sampai betul-betul Tegak Pasti Ini meningitis Satu bukan Yang kedua Kita pengen tahu nih Kumannya apa Gitu Nah tentu kalau yang dari luar negeri ya Mau dari Apa Haji Umroh Atau yang lainnya Kita akan betul-betul Hati-hati ya Jangan sampai Kumannya yang di bawah itu Menyebar kemana-mana Jadi biasanya betul Kita akan taruh Sementara di ruang Perawatan isolasi Sampai jelas Ini sakitnya apa Nah tim Itu menentukan Apakah dia boleh pulang Apakah dia harus diisolasi terus Apakah dia boleh pindah Ke ruang rawat yang biasa Gitu Oke Nah itu tadi Sobat Sehat Semoga Yang kita bahas Di sore hari ini Bisa menjawab Semua pertanyaan Sobat Sehat Tentang meningitis Dan Kenapa sih kok Jemaah haji Wajib untuk Vaksinasi meningitis Karena Sepenting itu Dan bisa Se-efektif itu Mencegah seseorang Terkena meningitis Sobat Sehat Dan Dokter Nggak terasa banget Kita sudah Mendekati penghujung acara Mungkin sebelum kita Akhiri perbincangan Sore hari kita ini Silahkan dok Berikan pesan sehat Untuk Sobat Sehat Di rumah Terkait topik kita Sore hari ini Ya Sobat Sehat Calon Jemaah haji Jadi Vaksinasi itu Bukan Atau jangan dipandang Sebagai kewajiban Jangan dijadikan Sebagai beban Aduh Saya mesti vaksinasi Aduh Jangan Justru itu adalah Semata-mata Sebetulnya Untuk melindungi Kesehatan kita Ya Nah kemudian Meningitis ini Penting banget Karena tadi dia menyerang Selaput otak Dan risikonya adalah Nyawa Atau kematian Dan ini Kita ikuti ya Ini kan Permintaan Atau instruksi Dari pemerintah Saudi Dari Kementerian Kesehatan Ya Jadi kita sebagai calon Jemaah yang baik Yang taat Ya kita ikuti Kebijakan negara kita Ini sebagai Bentuk ikhtiar kita Untuk menjaga Kesehatan Selama di Saudi Sehingga kita harapkan Berangkat sehat Haji Mabrur Pulang sehat Itu yang kita inginkan Oke Amin Nah Semoga tadi ya Yang kita cita-citakan Bersama ini Apalagi proses haji Untuk bisa berangkat itu lama Ya dimaksimalkan Gitu Baik secara fisik Mental Semuanya harus dipersiapkan Sebaik mungkin Jangan sampai Tadi ya Kita berangkat sehat Eh pulangnya Kok sakit Gitu ya Itu kan hal yang Tidak kita inginkan Gitu Oke sobat sehat Demikian tadi ya Perbincangan kita Mengenai topik Jemaah haji Wajib Vaksinasi meningitis Bersama Dr. Dirga Saktirambe Master of Science Spesialis Penyakit Dalam Terima kasih Dr. Dirga Untuk waktu Ilmu Dan informasinya Oke Semoga sehat selalu ya dok Kita bisa bertemu lagi Di live Amin Oke Untuk sobat sehat semuanya Semoga Pertanyaan-pertanyaan tadi Bisa mewakili Pertanyaan sobat sehat Yang belum sempat ditanyakan Karena waktu kita juga terbatas Atau nanti bisa langsung Konsultasi di Instagramnya Dr. Dirga Yang nanti kita tag Di siaran ulang ya Untuk live kita Kali ini Di Instagram Kementerian Kesehatan Baik itu saja Yang bisa kita sampaikan Terima kasih atas Antusiasme yang luar biasa Mohon maaf Bila ada kesalahan Akhir kata Saya Yure Aurelia Pamit undur diri Dr. Dirga Pamit undur diri Sampai jumpa Dan salam sehat